Dan saya juga mendorong perempuan-perempuan yang memang menggunakan mobil agar membawa kendaranya sendiri, lorong-lorong mobilnya sendiri, melakukan perawatan ke bengkel. Jadinya nanti dia akan tahu kendaraan yang di dalam kendaraannya dan bagaimana cara pengenandannya. Contoh misalkan kita lagi bawa kendaraan, terus tiba-tiba mungkuk ada di mana yang kemungkinan penyebab itu dari aki. Nah, kalau kondisi mobilnya transmisi manual, mungkin kita bisa minta bantuan ke orang nih, untuk coba bantu dorong gitu ya. Sambil transmisinya dimasukin hidung-hidinya, sambil kita mencapai dalam mobil untuk pancing, kesini bisa hidup. Atau kalau membuat kondisi, transisinya penting, kita bisa ditolong untuk carikan tabel jumper, langsung ke tempatnya agar bisa di jumper untuk pancing. Biasanya itu perempuan, itu nggak terlalu berguna sama kondisi kendaraan. Kayak misalnya saya sendiri, misalnya saya punya kendaraan gitu. Nah, biasanya kalau masalah perawatannya, itu lebih mengandalkan ke kerabat yang cowok, bisa ke orang tua, kemudian ke ayah, ke kakak, atau ke suami gitu kan. Nah, itu menurut Rika, gimana sih pentingnya perkembuan untuk mengetahui perawatan kendaraan? Menurut saya, perlu IHB. Jadi, perlu banget perkembuan yang akan tahu tentang mobil. Apalagi zaman sekarang, banyak banget mobilitas perkembuan yang mengandalkan mobil untuk kemana-mana. Ya, tadi terlalu suka juga ya. Jadi, kalau misalkan kita tiba-tiba di jalan, tren agak kendala. Nah, kalau misalkan kita awam banget, nggak tahu apa-apa dan harus bagaimana, terus tiba-tiba di kasar lelata kan, malah akan memperburuk kondisi si mobilnya sendiri. Jadi, perlu banget agar perempuan tahu, paham fungsinya dari perawatan mobil. Dan saya juga mendorong perempuan-perempuan yang memang menggunakan mobil, agar membawa kendaranya sendiri, membawa mobilnya sendiri, melakukan perawatan ke bengkel. Jadinya nanti dia akan tahu, kendalaan yang di dalam milik kendaraannya, dan bagaimana cara penanganannya. Contoh misalkan, kita lagi dalam keadaan, terus tiba-tiba ngobok, ada di mana yang kemungkinan penyebab itu dari aki. Nah, kalau kondisi mobilnya, transmisi manual, mungkin kita bisa minta bantuan ke orang nih, untuk coba bantu doang gitu ya. Sambil transmisinya dimasukin di turkiginya, sambil kita menciptakan mobil untuk pancing, sini bisa hidup. Atau kalau memang kondisi, operasinya penting, kita bisa api ketolong untuk dicarikan tabu jeper, langsung sama tempatnya agar bisa di jeper untuk pancing, dan pesimanya. Jadi, nah, seperti kan simple ya. Nah, kalau misalkan kadang-kadang, kalau kita orang-orang, waduh, nggak nanti harus gimana nih. Oh, terus ke uang-ke uang ke coba ke bengkel-bengkel, ke depan, tidak tami, dan kadang-kadang ada bengkel yang agar ya. Maksudnya, padahal, kusakannya simple ya kan. Tapi, oh, kita dikasih tahunya yang sampai jam, sampai kelamat jam, dan akhirnya, kita sendiri yang masih dirudikan, karena dayanya pasti akan lebih besar. Seperti itu. Jadi, ini lebih ke gimana caranya kita, sebagai prokuan itu menghadapi emergency gitu ya, biar kita tahu langkah apa yang harus kita ambil, kalau misalnya kita menghadapi selitar gitu, dalam mobilitas digunakan mobil pribadi. Terus, untuk tips-tipsnya sendiri sih, untuk tips kayak ke arah, apa sih yang bisa kita lakuin sendiri di rumah? Jadi, kalau kekeringat di mobil ya, kayak kita harus cek kondisi air ampi, mungkin di sana bisa dilihat dari levelnya, terus kita juga bisa cek kondisi air radiator, atau mungkin apakah bisa bawa stop, untuk air radiator yang cukup selitar gitu. Jadi, kalau kurang-kurang pada saat kita bisa ditambah. Terus, kita cek dengan mobilitas oli, bisa dilihat dari istri oli. Nah, terus, kita juga bisa lihat, cek tekanan angibat, jangan sampai bahannya itu kepes, atau terlalu itu di harian-hariannya. Terus, kemudian yang sederhana, tapi fatal cek lampu-lampu. Ya, kadang-kadang kan kita nggak enak lampu mundur, atau ada lampu set di belakang, yang sebelah saya, atau sebelah tangannya berhenti. Terus, pada saat kita belok, yang lama kita nggak lihat gitu kan. Ya, seperti itu. Cek lampu juga perlu. Terus, cek fitur juga perlu. Takutnya kondisi saat hujan. Terus, kalau kita nggak bersih, itu juga menghalangi pandangan di jalan. Terus, untuk tips apa yang, untuk perempuan tahu, menurut saya sih, tips-tips ini aja, yang perawatan ringan aja. Jadi, lebih kayak, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, jadi kayak tadi, yang ditanya sama rupa, kita bisa cek sendiri, kondisi air rakinya, terus kita bisa cek kondisi air radiator, kita juga bisa cek kondisi minyak ya. Disitu kan ada level-levelnya ya. Ya, kayak gitu. Terus, kita juga bisa pastikan, ada nggak kebocoran nih? Kan, kalau misalkan kebocoran itu, pasti ada petesan ya, petesan oli. Jadi, pada saat model yang dipindahkan, kok, kita harus keluar juga? Kok ada petesan ya? Petesannya warna apa nih? Coklat? Atau hitam? Berarti kan dari oli, atau kalau petesannya warna merah, kok berarti dari air radiator. Gitu. Itu kan hal-hal yang sederhana. Terus, kita juga harus tahu, kalau misalkan, di indikator kombinasi meter itu, ada lampu abnormal yang nyala, gitu kan. Kayak lampu engine yang warnanya kuning, itu nyala. Artinya apa? Atau ada lampu yang berwarna hijau, atau ada lampu yang berwarna merah, nyala. Artinya apa? Kita juga harus taruhnya. Jadi, kalau memang lampu yang hijau itu kan, misalkan indikator echo, itu okelah, aman. Nah, untuk yang kuning, itu kan kaki-kaki ini. Jadi, masih bisa kita bawa jalan, tapi seterusnya, dia akan ke BPL, ke BPL, ke CK. Nah, tapi kalau di kantor yang berwarna merah, itu kan artinya, umat ini bahaya. Karena yang merah itu terkait safety. Jadi, untuk ke rem dan kebunculan, kalau di mobil itu, suaranya merah. Kalau di mobil itu, kita harus tahu. Jadi, yang sifatnya, agen-agen sih menurut saya itu, perempuan perlu tahu. Kenapa? Saat ini banyak banget perempuan yang bawa mobil sendiri kan? Terus, kalau ada dampak apa di jalan, kan, biasanya, panik, jangan siapa nih, dia berada. Jadi, kita juga bisa, sebagai perempuan, bisa paham nih, bagaimana cara penanganan pertama, yang bisa kita lakukan sendiri. Setidaknya, ikut merawat mobilnya, di mobil-mobil kan juga ya? Iya, betul. Dan, kalau melakukan perawatan mobil, kalau bisa, bawa sendiri. Jadi, jangan ditipin ke, mas ditipin ya, servisin, atau menurut adeknya, panur suaminya, bawa ke bengkel ya, ke servis gitu. Karena, kalau dia sendiri yang bawa, kan, nanti dia akan langsung berhadapan sama teknisi, atau langsung berhadapan sama servis-servis dan ngerima kendaraannya. Nah, di situ juga, dia bisa menyampaikan ceruhan, pada saat dia mengendalai mobil, apa yang dia rasakan. Terus, dia juga bisa mendapatkan, masukan, saran, pada saat kendaraan, setelah selesai servis. Jadi, dia bisa tahu, benar-benar, kondisi mobilnya, saat itu. Karena, dia sendiri yang bawa.